Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Sekarang, mau jumpa di bawah sini Dari dalam video, like dan subscribe Amanda Manopo dan Arya Saloka Kerap bermesraan Putrihani Panas Cemburu Ternyata ini faktanya Inilah kabar yang berada di sosial media Yang menyebut Putrihani yang cemburu Melihat Amanda Manopo dan Arya Saloka Tampil bermesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka saat ini bermain Dalam sinetron Fenomenal Likatan Cinta Dalam sinetron itu mereka berperan sebagai pemeran utama Yang mana Amanda berperan sebagai sosok Andin Dan Arya Saloka berperan sebagai Aldebaran Mereka pun didakuk dipasangkan sebagai suami istri Yang sudah dikaruniai anak laki-laki bernama Azikara Aktif mereka yang sangat bagus Membuat nama pesinetron muda berbakat tersebut Semakin dikenal oleh publik tanah air Hal ini berdampak terhadap kehidupan mereka berdua Pasalnya mereka seringkali dijodoh-jodohkan oleh netizen tanah air Hal ini wajar mengingat mereka seringkali mengumbar pengesraannya di layar kaca Begitu keperluan syuting atau kehidupan sehari-hari Namun hingga kini sebenarnya hubungan mereka ini belum ada kejelasan Mereka belum menyatakan secara resmi Kalau menjalin hubungan resmi Karena saya Arya Saloka sendiri punya anak dan istri Bernama Putriani Baru-baru ini beradar kabar karena kemesraan yang dibuat oleh Amanda Manopo Dan Arya Saloka ada seorang cewek yang semburu Diketahui sosok itu adalah Putriani Yaitu Putriani sebagai istri sah dari Arya Saloka di kehidupan nyata Bahkan Putriani tak mau kalah dengan istri Aldebaran dalam ikatan cinta itu Bahkan Putriani sendiri terkadang meminta Arya Saloka untuk sering-sering video call Agar tahu kekiatan Arya Saloka di lokasi syuting ikatan cinta Bahkan diketahui sebelumnya unggahan Amanda Manopo disebut-sebut sindiran Putriani Membahas pasangan romantis di dunia sinetron ini seolah tak ada habisnya Sebut saja Amanda Manopo dan Arya Saloka Yang menjadi pasangan yang banyak digandrumi masyarakat Indonesia Sinetron ikatan cinta bahkan menjadi tontonan sejuta umat Dan berada di peringkat pertama ketika di awal penayangan hingga akhir Tak selalu berjalan mulus Kedekatan Arya Saloka dan Amanda Manopo dengan kemestri yang kuat pun menjadi polemik Mendalami peran sebagai Andi di ikatan cinta Rupanya malah membuat penonton baper Saking bapernya Amanda Manopo saat akting menjadi istri Aldebaran Yanni Arya Saloka membuat kehidupan Putriani terusi Ya Putriani kerap kali dibanjiri hujatan cerai dengan Arya Saloka Dengan berbagai banyak yang berharap Andi dan Aldebaran bersatu di dunia nyata Nyatanya bukan Putriani yang kerap mendapat perisakan Amanda Manopo pun dianggap aktingnya kelewatan Hingga diduga menjadi perusahaan rumah tangga Putriani dan Arya Saloka Padahal baik Amanda Manopo dan Putriani tidak ada masalah apapun Hubungan mereka pun tetap baik-baik saja hingga saat ini Bahkan karena ulah netizen membuat Amanda Manopo sampai buah kembali Satu proyek dengan Arya Saloka Tak sampai disitu kini tak terduga Amanda Manopo pun melontarkan sindiran menohok Sindiran itu ia lontarkan bersama temannya di kolom komentar postingan Dalam kolom komentar tersebut Amanda bak menyinyir seseorang yang pelagiat kepada dirinya Banyak keluarganya yang mengira jikalau sindiran tersebut ditunjukkan kepada Putriani istri Arya Saloka Awalnya Amanda Manopo memancing dengan pertanyaan Kemana nih? Kapan hari ini? Tanya Wulan Humayro teman Amanda Manopo Woi setidaknya saya gak ketemu anda tiap hari Dan kebetulan keluarga prik ini kenapa lo naik kereta? Lo naik kereta dengan tujuan berbeda Bisa gak? Gak usah pelagiat Jawab Amanda Manopo Panjang banget cerpen lo Cenayang Bin Cayang Ujar Wulan Biarin sengaja kita berbalas disini seakan gak punya WA Ujar Amanda Manopo Sontak saja Amanda Manopo yang saling membalas pesan dengan temannya itu Membuat heboh para penggemarnya dan banyak yang penasaran sindiran itu ditunjukkan kepada siapa Banyak juga warganet yang mengira sindiran Manopo tersebut diduga untuk Putriani istri Arya Saloka Apalagi diketahui Putriani saling tag di Instagram story jika sedang apa Bukan melalui WA hal ini yang menyebut Amanda Manopo tak bisa diduga sindir istri Arya Saloka Bisa gak usah pelagiat Gak apa-apa kita berbalas disini seakan kita gak punya WA Berasa panas ya aku Suhu berapa nih Amanda lu bener-bener ya Kata netizen Gak pernah lihat story dia Sekarang udah males Follow juga udah gak lagi Gak suka sekarang Gak kayak awal-awal Kata netizen yang lain Sindiran yang berkelas Seberasa gak punya WA Nah kayak tetangga sebelah hancang pelagiat woy Duh tertampar berkali-kali tuh Kata netizen yang lain Sejak menikah Putriani tahun 2017 silam Arya Saloka kerap diterpaisu tak menyenangkan Terutama setelah ia mendalami peran sebagai alhubaran di sinetron hit ikatan cinta Arya Saloka dan Putriani kerap dibicarakan dan dianggap tak cocok satu sama lain Terutama bagi mereka para fan hubungan Agdebaran dan Andin dikata cinta Arya Saloka dan Putriani pun sering mendapat cipiran negatif di media sosial Tajaran keduanya juga harus menahan diri untuk terus membaca dan mendengarkan komentar buruk haters Arya Saloka belakangan ini akhirnya memberi tanggapan lewat Putriani Isu yang menyebar tentang perceraian mereka berimbas pula bagi kesehatan mental sang anak Akibatnya Putriani membeberkan pemeran mas Alhubaran itu sampai dibuat marah dan menangis Lewat media sosial Putriani sebenarnya sudah sangat biasa mendapatkan komentar negatif dan netizen Putriani pun beberapa kali menanggap dihujatan hingga isu perceraian yang kerap ditujukan kepadanya Terkaitan tersebut Putriani dan Arya Saloka punya cara sendiri menanggapinya Termasuk menanggapi isu soal perceraian yang terjadi antara mereka Dilansir dari Youtube NP Amal Putriani bongkar sikap Arya Saloka yang selama ini jarang diketahui Di balik sikapnya yang terlihat cuek ternyata Arya Saloka sempat menangis Arya Saloka menangis tak tahan lihat putranya di nyinyir warganet yang tak suka pada dirinya Bukan hanya itu Ibrahim juga sering mendapat nyinyiran dari warganet Akibat hal tersebut Arya Saloka sampai marah luar biasa Ini kan anak kecil banget ya kenapa harus ngatain sampai segitunya Aku kadang yaudahlah ya Tapi justru kadang yang sedih itu tuh malah Arya Saloka Kayak wah tadi gue tuh pengen nangis loh waktu mama mau cerita kalau si Ibrahim dikata-katain bodoh Gitu itu tadi aku nangis loh marah banget Cuma gitu ya terus aku kayaknya gak mau gimana gitu Ungkap Arya Saloka Terima kasih sudah menonton